Mohon bantuan koreksi codingan yang saya buat ini pak Tidak mau open posisi sesuai project yang saya buat Sepertinya keliru dan saya tidak paham soal codingan Mohon bantuannya Siap, codingan Anda akan saya cek Yang perlu di edit Pertama di baris 24 Extend double take profit 0-0 Nah itu diganti 10 Nah kemudian Discrall lagi ke bawah Nah di bagian baris ini ya mas wasul 56 dan 66 Nah ini double fungsi Nah jangan digunakan semua, dipilih salah satu Fungsi on take saja atau fungsi start Nah disini saya pilih fungsi on take yang saya gunakan Nah tambahkan codingan seperti ini ya Disini Dan tambahkan codingan ini Bintang baris ring 1 di baris 67 dan di baris 57 Kemudian dikumpel Nah muncul 3 error ya Nah ini harus diperbaiki Bagi bapak ibu terutama spahrul tentunya bingung ya Nah kalau membuat robot forex dikumpel kemudian muncul error Errornya itu seperti apa, cara memperbaikinya bagaimana Nah ini harus dicari Errornya ini 3 Ini yang paling atas dulu errornya seperti apa ya Ini di scroll ke atas Nah ternyata errornya return 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 void function return value Nah cara memperbaiki error return void function return value pada waktu membuat expert official for trading Nah ini dikip ya Nah gini ya teman-teman errornya Nah ini dihapus Nah kemudian yang ini return ini juga diklik Nah ini juga dihapus Terus Yang ketiga ini ya Ini juga diklik Nah kursornya lari ke coding yang dendrk error ini juga dihapus Nah demikian itu ya cara memperbaiki codingannya ya kak Fahri Dimana Anda menarik was Karena codingan Anda tidak bisa melakukan open to see Nah mudah-mudahan dengan dikoreksi bagian return dan bagian fungsi on tick dan start tadi Codingan ini dapat menghasilkan EA yang bisa melakukan transaksi collectback dan sell sesuai keinginan Anda Nah ini diklik kumpel Nah ini muncul warning ya Itu dianggap aja tidak apa-apa Tapi kalau Anda ingin membuat codingannya perfect ini harus diperbagi Tapi pada kesempatan ini warning ini tidak akan diperbagi Sebabnya walaupun muncul warning EA itu kadang-kadang masih mau melakukan transaksi Nah sekarang akan saya coba jalankan robotnya di strategi tester Nah caranya kick tool ini Terus klik trading terminal untuk mengeluarkan grafik fireforex atau bot Nah ini sudah terbuka grafik gppusd h1 ya Dan robotnya sudah saya install tadi Sekarang akan saya coba jalankan robot ini di strategi tester Caranya di kanan Klik export episode fix strategi tester Nah kemudian klik export property Nah Anda bisa di testing untuk mengganti mudahnya Nah klik input untuk mengganti value-nya Nah kalau mau mengganti bagian value-nya ini saja Yang badan setup dan step dan stop ini dibiarkan Klik reset klik ok Nah use that from tanda-nya dibilih to tanda-nya dibilih Kemudian klik start Nah ditunggu proses download di story drive-nya Nah robotnya sudah bisa melakukan transaksi Ini ya yang pertama Demikian mas Fahul Robot yang telah Anda diwinkan sudah saya koreksi Yang dikoreksi itu yang bagian tadi ya Dan sekarang robot Anda sudah bisa melakukan transaksi Nah bagi teman-teman yang ingin minta bantuan Untuk mengoreksi kodingan MDL4-nya Waktu membuat robot korek Karena kodingannya tidak sesuai harapan Misalkan kita mau melakukan open posisi Setelah di running status tester Nah jangan sanggupan-sanggupan Untuk minta bantuan dikoreksi Dengan cara mengirimkan file MDL4-nya Yang email my channel Tentunya tuliskan dulu di kolom komentar ya Kalau mau request koreksi koding MDL4-nya Terima kasih mas Fahul Atas kepercayaan Anda Untuk minta kepada saya Mengoreksi kodingan Anda Terima kasih